Sebelum ini terlalu sibuk berlakon, Zul Arifin akui pada awalnya dia gembira sepanjang menjalani tempoh perintah kawalan pergerakan, PKP, karena dapat berahat panjang dan mempunyai masa untuk diri sendiri. Bagaimanapun, Zul berkata dia seperti nak gila selepas beberapa minggu duduk di rumah tanpa berbuat apa-apa. Malah, perasaannya membuak-buak untuk bekerja selepas duduk di rumah dalam tempoh yang panjang, saya sangat menjaga privasi. Sejujurnya, saya minta maaf jika mengatakan sangat menantikan momen ini karena mempunyai masa untuk diri sendiri. Sebelum ini, saya terlalu sibuk berlakon hingga tidak mempunyai masa berhat, apatah lagi jadwal penuh hingga tahun depan. Awalnya, saya tak terasa bosan biarpun belum pernah tak bekerja hingga tiga bulan. Bagaimanapun, saya terasa seperti nak gila selepas beberapa minggu duduk di rumah tanpa buat apa-apa, saya jadi malas dan berat badan mula bertambah selepas lama berhat. Selama ini, saya sibuk bekerja dan bertemu ramai orang, tetapi, situasi ini pula berbeza, terlalu lama sangat duduk rumah membuatkan fikiran menjadi tepu dan perasaan mau keluar bekerja semakin membuak-buak. Katanya, dalam pada itu, Zul berkata dia tidak bosan walaupun belum berkahwin malah bersyukur selepas melihat banyak kesperceraian berlaku kerana terlalu lama terkurung bersama. Tidak ada istilah sunyi, malah saya bersyukur masih belum berkahwin. Lihatlah apa yang berlaku kepada kebanyakan pasangan yang sudah berumah tangga apabila terlalu lama terkurung bersama. Banyak pula kesperceraian yang berlaku. Situasi ini membuatkan saya lega sebab tidak berkahwin lagi, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.